Intro Koarmada 1, dalam hal ini tim The First One Quick Response 1, Lana Lok Somawe, menyergap speedboot yang diduga membawa 67,4286 kg sabu-sabu di alur Kuala Penagalama Aceh, Tamiak. Panglima Koarmada 1, Laksamana Muda TNI Yudomargono, mengatakan bahwa keberhasilan tersebut sebagai komitmen TNI AL, khususnya Koarmada 1 untuk membantu program pemerintah demi memberantas peredaran narkoba yang semakin marak di tanah air. Dikatakannya juga, sehari sebelumnya ada informasi dari Intelligent Lantamal 1 bahwa akan masuk sebuah speedboot dari Penang ke daerah Sherway yang diduga membawa narkoba jenis sabu yang nilainya diperkirakan mencapai 134 miliar rupiah. Maka, dua orang personel posal Sherway dengan menggunakan perahu melaksanakan penginpayan dan beberapa menit kemudian tim patroli posal Sherway menemukan speedboot yang dicurigai di daerah alur Kuala Penagalama, selanjutnya diadakan penghentian, pemeriksaan, dan penangkapan. Pada saat dihentikan, speedboot tersebut berusaha melarikan diri dan oleh tim patroli diberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali. Sehingga, speedboot berhenti di tepi alur dan dua orang awak speedboot langsung melompat ke darat dan melarikan diri ke hutan bakau. Selanjutnya, speedboot beserta barang berupa tas besar yang ada di dalam speedboot, ditarik dan diamankan ke posal Sherway guna proses lebih lanjut. Kemudian, barang bukti yang diamankan berupa speedboot terbuat dari kayu lapis fiberglass warna hijau les merah putih dengan mesin tempel 200 pk merek Yamaha, dua tas besar yang diduga berisi narkoba jenis sabu, sebanyak 62 bungkus kemasan, diamankan dan dijaga ketat di kantor Poma Lantamal 1. Ini narkoba, namun dari bentuknya narkoba kemudian kita bawa kebelawan, kita panggilkan BNN yang menangani masalah yang spesial, dilaksanakan tester oleh tim dari BNN dan ternyata benar ini adalah sabu-sabu dengan kualitas yang super, jadi kualitas super. Ini sudah dilaksanakan pengatasan tadi, ya ternyata kualitas super, sejumlah 67,428 kg, ini kalau di pasaran katanya harganya per gramnya ini berapa bang? 2 juta, sehingga kalau ini di total sampai terjual, itu sampai seharga 134 miliar, jadi bayangkan seandainya ini lolos dari tangkapan kita. Hasil dari penimbangan, barang bukti yang disaksikan oleh BNN Sumatera Utara berhasil diketahui dengan total seberat 67,4286 kg. Dari Sumatera Utara, Pak Sauran, Sitorus Triberta TV, Salam Tidata.